Intro Shalom Salam damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada Inilah waktunya kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan Janganlah menempuh jalan orang fasik Mengapa Tuhan mengajarkan demikian? Kefasikan adalah bagian daripada kehidupan yang tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan Maka pada saat ini apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Amsal Pasal yang keempat Ayat 13 sampai dengan ayat yang kelima belas Tuhan mengajarkan kepada kita Perpeganglah kepada didikan Janganlah melepaskannya Peliharlah Dia karena Dialah hidupmu Janganlah menempuh jalan orang fasik Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat Jauhilah jalan itu Janganlah melaluinya Menyimpanglah Daripadanya Dan Jalanlah Terus Sahabat yang berbahagia Apa yang Tuhan nasihatkan pada kita Tidak diperkenankannya Saudara dan saya Berjalan dalam kefasikan Karena kita tahu bahwa fasik itu tidak benar Fasik itu hidup yang tidak mengindahkan Perintah-perintah Tuhan Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita Adalah bagian daripada Kerinduan Tuhan Supaya anak-anak Tuhan Tetap berpegang kepada kebenaran Dan tetap berpegang kepada ajaran-ajaran Yang membawa sukacita dan bahagia Dalam kehidupan setiap umat Yang percaya kepada Tuhan Maka pada saat ini Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Barilah saudara dan saya memahami Bahwa apa yang Tuhan katakan kepada kita Jauhilah kehidupan yang fasik Tinggalkanlah kehidupan kefasikan itu Dan kita tidaknya hidup benar di hadapan Allah Tempulah jalan yang benar Ikutilah nasihat-nasihat yang baik Sehingga saudara tidak hidup dalam kefasikan Saudara dan saya tidak akan hidup dalam kejahatan Melainkan kita semuanya Boleh hidup seturut dengan firmanya Dan menjadi contoh bagi banyak orang Sahabat yang berbahagia Kalau nasihat demi nasihat ini adalah Untuk kebaikan kita Saya senang karena Setiap orang yang menasihati itu Berarti mengasihi saya Mencintai saya Orang yang menegur saya itu adalah Bagian daripada kehidupan orang yang mencintai saya Dan orang yang memberikan yang terbaik untuk saya Maka ketika saya Beroleh Teguran Beroleh nasihat Beroleh petunjuk Saya Mempelajari Dan saya merindukan Dan saya mengindahkannya Agar apa yang dinasihatkan Bermanfaat Berguna Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Ajarkanlah kepada kami Supaya kami tidak hidup dalam kefasikan Hidup benar Hidup taat Di hadapan engkau Kami menyerahkan hidup kami Dan kami rindu Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin